Sekarang kita sudah punya 5 bilangan negatif di mana kita akan mengurutkannya dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Kita punya minus 25, minus 30, minus 7, minus 10, dan minus 40. Bila ini merupakan bilangan positif, itu mudah sekali adik-adik ya. Kita dapat langsung katakan yang paling kecil 7, yang paling besar 40. Tapi ini merupakan bilangan negatif. Jadi seringkali ini bilangan negatif digambarkan sebagai hutang ya adik-adik ya. Anggap saja kita sudah punya tabungan di bank, tapi tabungan kita tinggal 0 rupiah, jadi kita tidak punya saldo apapun. Bahkan yang satu, anggaplah bila kita punya hutang 40 rupiah, sedangkan yang satu hutang kita tinggal 7 rupiah. Berarti kita akan punya uang lebih sedikit bila kita punya hutang 40 ya adik-adik dibandingkan bila kita punya hutang 7. Bilangan negatif yang terkecil adalah minus 40. Kemudian yang lebih besar dari minus 40 adalah minus 30. Kita lanjutkan lagi, yang lebih besar lagi adalah minus 25. Kemudian minus 10. Dan yang paling besar atau yang terbesar adalah minus 7. Adik-adik juga dapat membayangkan sebagai suhu ruangan ya adik-adik. Mau Celsius ataupun Fahrenheit sama saja nih. Lebih dingin minus 40 daripada minus 7. Jadi, bilangan minus 40 itu lebih kecil. Karena makin kecil bilangan, suhu akan semakin dingin. Atau juga lebih mempermudah, adik-adik kita gambarkan sebuah garis bilangan. Di sini titik 0. Bila berada di sebelah kanannya, di sini anggap saja positif 7. Lalu kita bergerak ke sebelah kiri dari titik 0. Karena merupakan bilangan negatif, berarti minus 7 kurang lebih ada di sini. Di sini minus 10. Lalu kita bergerak lagi ke kiri, berarti di sini kurang lebih minus 30. Dan di sini berarti minus 25 nya nih adik-adik. Dan kalau kita lanjutkan di sini minus 40 ya. Jadi, adik-adik dapat kita simpulkan, bila dalam garis bilangan, bila kita bergerak ke kiri dari titik 0, itu merupakan bilangan negatif. Dan semakin ke kiri, berarti bilangan tersebut semakin kecil.